Kita ke Subang, Saudara, fakta baru ditemukan polisi dalam mengungkap kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Olah TKP serta prarekonstruksi telah dilakukan untuk lebih memperjelas gambaran utuh kasus pembunuhan ini. Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi telah melakukan olah TKP serta prarekonstruksi. Menurut Kapolres Subang, AKBP Sumarni, korban dibukul dengan benda tumpul saat sedang tidur. Kemudian noda darah dan luka kedua korban sempat dibersihkan di kamar mandi sebelum korban dibawa ke mobil. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembunuhan ibu dan anak. Mengambil beberapa hidup jari, pecak-pecak darah, kemudian barang bukti yang diperkirakan yang digunakan oleh. Kemudian tadi kita keluar TKP diperkirakan korban ketika dilakukan pemukulan di kamar, kemudian dibawa ke kamar mandi untuk mungkin dibersihkan lukanya atau segala macam atau darahnya. Sebelumnya tim Inavis dari Polres Subang yang dibantu dari Polda Jabar terus menyelidiki kasus pembunuhan ibu dan anak di Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Penelusuran sidik jari dan jejak pelaku kembali dilakukan polisi di mobil mewah lokasi perembuan jenazah korban. Polisi juga dalam waktu dekat akan melakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ini yang melibatkan sejumlah saksi secara tertutup. Penelusuran sidik jari dan anak di kamar mandi untuk mencari jejak-jejak pelaku di sini. Penelusuran sidik jari dan anak di kamar mandi untuk mencari jejak.